Hai LCers, welcome back to our channel Kampung Inggris LC in Titu, teaching tutorial program with me, Miss Ervie. Kalau kita biasanya ketemu sama orang, biasanya yang kita tanyakan adalah kabarnya. How are you? I'm fine. How are you? How are you? Duh, how are you mulu nih yang dipakai. Nah, biar makin kaya kosa kata bahasa Inggris kalian, ada loh kata-kata lain yang bisa kalian gunakan untuk mengganti kata how are you. Di video kali ini, Miss Ervie bakal memberikan penjelasan kata lain apa yang bisa kalian gunakan untuk mengganti how are you. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang cara lain mengatakan how are you dalam kontek formal dan juga cara lain mengatakan how are you dalam kontek informal. Udah, langsung aja ya, ini dia videonya. Eits, tapi sebelum itu, Miss Ervie mau kasih pengumuman nih. Jadi, mulai sekarang, channel Youtube Kambung Inggris LC akan upload video di hari Selasa, Kamis, Sabtu, Sama Minggu, Jam 7 Malam. Tapi, gak menutup kemungkinan ya kalau kita juga akan upload video di hari-hari lain. So, tetep pantengin terus channel Youtube kita biar makin bisa bahasa Inggrisnya. Langsung aja ya, kita perkaya kosa kata bahasa Inggris kita. Cara lain mengatakan how are you. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan klik tombol lonceng di sini. Belajar bahasa Inggris hanya di LC. LC, make everyone speak. Yang pertama, how have you been? How have you been? Jadi, kalian bisa mengatakan how have you been untuk mengatakan kata how are you. Biar kosa kata bahasa Inggris kalian makin keren. Dan jawabannya juga gak harus melulu, I'm fine. Tapi, kalian bisa mengatakan I'm being so good. I'm being so good. I'm being so good. Gitu ya. Yang kedua, how are you doing? How are you doing? Kalian bisa menjawab dengan mengatakan I'm doing well. I'm doing well. It's, tapi harus hati-hati ya. Common mistake-nya kita mengatakan I'm doing good. Kalau kalian mengatakan I'm doing good, itu artinya kalian melakukan sesuatu yang bagus, gitu. Kayak melakukan suatu aksi yang bagus, kayak aksi sumbangan tau apa, kayak gitu. Jadi, aksinya, gitu. I'm doing good. Aku melakukannya tuh dengan baik. Tapi, yang dimaksud adalah kabar kalian, kan. So, I'm doing well. Oke? Hati-hati. Next, yang ketiga. Untuk mengganti kata how are you, kalian juga bisa mengatakan what's going on? What's going on? Gitu ya. Next, kalau kalian ingin mencontoh gaya British, ya. Kalian bisa mengatakan what are you up to? What are you up to? Untuk mengganti kata how are you? What are you up to? Nothing much. Seperti itu jawabannya. Contohnya aja. Oke? Selanjutnya, kalian juga bisa mengatakan how's life. How's life? I'm good. How's life? I'm good. Katakan seperti itu ya. Next, howdy. Howdy. Jadi, kata ini juga bisa kalian gunakan untuk mengganti kata how are you. Howdy ini adalah singkatan dari how do you do. Oke? Howdy. Gunakan kata itu ya. Untuk mengganti kata how are you. Ingat konteksnya untuk informal. Dan yang gak kalah keren nih, kalian juga bisa mengatakan what's new with you. What's new with you. Atau what's new. Gitu ya. Untuk mengganti kata how are you. Selanjutnya, juga ada kata how are you feeling. How are you feeling. Bisa kalian gunakan untuk mengganti kata how are you. How are you feeling, bro? How are you feeling? How are you feeling, my friend? How are you feeling? How are you feeling? Kayak gitu ya. I'm pretty well. Oke. I'm pretty well. Kalau kalian baik-baik aja. Tapi, ada suatu keadaan juga. Kadang kita tuh gak baik-baik aja. Kita bisa mengatakannya seperti ini. I'm not being so good actually. Sedih deh. Kalau ada yang bilang seperti itu. Hibur ya. Selanjutnya nih. Kosa kata untuk American. Yang common banget digunakan oleh orang-orang Amerika ya. Kalau untuk menanyakan, gimana kabar lo bro gitu. Biasanya mereka mengatakan, how's your day been? Or, how's your day going? I have a great day. Jawabannya seperti itu. Oke. Selanjutnya, how are things going? How are things going? They've been great. Bisa menjawab seperti itu ya. Oke. So, praktekan kata-kata tadi biar kosa kata bahasa Inggris kalian makin keren. Nah, kalau tadi tuh kan digunakan untuk informal ya. Terus, kalau untuk yang suasana formal itu seperti apa? Nah, untuk formal, kalian bisa menggunakan kata-kata ini. Yang pertama, how do you do? How do you do? Jawabnya juga, how do you do? Seperti itu ya. Yang kedua, are you well? Are you well? Nah, gunakan kata-kata tadi untuk mengganti kata how are you tapi dalam konteks formal ya. Next, ada kata how do you fare? How do you fare? Gunakan kata-kata tadi untuk mengganti kata how are you dalam konteks formal. Oke, all series. Nah, kosa kata bahasa Inggris kalian udah bertambah kan? Jadi, yang awalnya kita taunya how are you untuk mengatakan gimana kabar kamu. Tapi sekarang udah ada banyak banget tadi ya. Ada yang formal dan juga ada yang informal. So, biar gak hilang nih ya. Coba kalian buat kalimat versi kalian di kolom komentar di bawah ini. Nanti Miss Ervie cek ya. Oke, see you in the next video. Kalau kalian punya pertanyaan terkait materi yang pengen kita buatkan videonya, langsung aja komen di bawah. Yuk, kita dukung channel ini biar makin banyak orang yang bisa bahasa Inggrisnya dengan cara like video ini dan juga share video ini ke teman-teman kalian. See you in the next video. Mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris LC.